Intro Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya di Firai Zawutayana di acara Radar Berita Seorang bocah laki-laki yang berusia 8 tahun disekap dan diikat oleh ayah tirinya di sebuah kontrakan di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat Peristiwa ini diketahui saat warga mendobrak pintu kontrakan demi menyelamatkan bocah malang tersebut pada Minggu 3 April 2022 Sejumlah warga mencoba mendobrak pintu kamar kontrakan untuk menyelamatkan bocah tersebut Dalam video yang beredar terlihat warga membuka jendela tralis dan mengajak kondisi bocah tersebut Kasat Reskrimpores Metro Depok, AKAPP, Yogen Hiros Baruno mengungkapkan Peristiwa ini dilaporkan oleh ibu kandungnya Warga yang menerima informasi tersebut kemudian mendobrak rumah kontrakan pelaku berinisial R yang berusia 25 tahun Yogen mengatakan terdapat luka bekas setrika di bagian tangan dan kaki korban Pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian dan masih diperiksa oleh pihak yang berwajib Berita selanjutnya pada sore hari ini yaitu Seorang ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan hampir dibunuh oleh suaminya sendiri Beruntung pihak kepolisian yang sedang patroli berhasil menyelamatkan ibu hamil tua tersebut Sementara suaminya kabur ketika melihat petugas Korban berinisial kakak yang berusia 25 tahun mengaku hendak dibuang di sungai Parangloe Oleh suaminya sendiri pada Rabu 6 April 2022 Korban mengatakan beberapa hari yang lalu sempat dipukul oleh suaminya Dia merasa tidak ada permasalahan sebelum tiba-tiba dipukul Korban pun kabur ke rumah orang tuanya Namun saat korban berada di jalan Parangloe Tepatnya di jembatan sungai Suaminya berhenti dan merunungkan dirinya Lalu membawanya ke pinggir jembatan Korban mengatakan bahwa suaminya mengonsumsi sabu Sementara itu pihak kepolisian menemukan korban Kemudian membawa ke pos pengaman untuk diamankan Berita terakhir Mengingat tak sedikit orang yang mengidap sakit Saat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan Beberapa dari mereka pun harus mengonsumsi obat Demi mencapai kesembuhan yang optimal Penggunaan obat-obatan seperti obat luar Dan obat yang tidak masuk melalui saluran cerna Tidak akan membatalkan puasa Seperti obat suntik Obat yang digunakan dengan cara diselitkan di bawah lidah Obat luar yang dioles di kulit Obat tetes Obat kumur Dan obat yang digunakan melalui dubur Jadi bagi masyarakat yang masih bingung Apakah boleh minum obat saat puasa Jawabannya boleh Apabila obat tersebut tidak masuk melalui saluran cerna Pemirsa Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita Di radar berita kali ini Saya, Divireza Utayana Dan segenap kru yang bertugas Pamit undur diri Selamat menjalankan ibadah puasa Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton